Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kalau benar hatimu Kalau engkau hatimu sudah benar Maka kamu dalam keadaan ghaibah Ghaibah, lenyap Dalam pikiranmu tentang mahluk ini Artinya Kalau anda sudah benar hatinya itu Hanya terpot dengan Tuhan Maka akan menekan kondisi ghaibah Anil khalqi Artinya Tidak akan terpengaruh Oleh komentar-komentar orang yang ada di sekitaramu Tidak akan marah dihina orang Tidak akan gembira di sanjung-sanjung orang Tidak bisa ditekan-tekan oleh siapapun Tidak bisa diintervensi oleh siapapun Itu maksudnya Ini panjang banget cerita ngomongin Ini bahasa depannya pendek banget Di bahasa dunia jadi panjang banget ceritanya Tapi mereka sadar dengan khaliknya saja Jadi dia hanya melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya Bukan dipesankan oleh siapapun Sesama mahluk ini Jadi sekalipun engkau dalam keramaian Engkau tetap dalam kesepian Yang saya katakan Sementara kamu masih belajar Berkhalwat Pergi ke hutan Di kegelapan malam Di dalam gubuk sendirian Untuk belajar menyendiri Nanti kalau sudah dapat wangsit Anda bisa berkhalwat di tengah keramaian Dan bisa ramai di tengah kesepian Dan bisa sepi di tengah keramaian Dalam keadaan di tengah keramaian Engkau bisa sendirian Dan kamu akan mendapatkan Bimbingan-bimbingan Tuhan Mawarid dari Tuhan semacam itu Azzawajalla Sampai kepadamu Masuk ke dalam sirmu Wangsitnya itu langsung masuknya ke dalam sirmu sendiri Sir itu yang akan mendikte hati Dan hatilah nanti yang mendikte Al-Nafsul Mutma'inna Wa-Nafsu Tumli Ada lisan Dan nafas itulah Nanti yang mendikte Lisan kamu Lidah kamu Dan lisan kamu lah Yang bisa memberikan pengaruh Kepada sesama umat manusia Dari lidahnya Di ujung lidahnya ada apa itu Sehingga ucapannya didengar orang itu Ya Sementara ini kamu ngomong Sampai berbusa-busa Nggak didengar kok Sadar nggak? Dan saya ngalaminya kok Berapa tahun di intramah Sampai berbusa-busa Nggak ada yang denger Ya Dan saya mengalaminya sendiri 20 tahun kan Benung Sampai berbusa-busa Ada yang denger Nggak? Sampai yang sudah ikut ngaji Berhenti lagi kok Alasannya apa? Bosan Ngaji sama Buya Sakurnya Setiap hari Yang diceritakan Allah saja Kayak nggak ada yang lainnya Yaudah Benar? Ya Itulah makanya Jadi Dan siapapun yang berbicara Dengan sesama manusia Dengan cara yang seperti itu Kalau tidak Baik Nggak usah ngomong Ngomong yang baik Atau kalau tidak Dia baik Diam Dari mereka Ngomong berbusa-busa Nggak didengar Ngapain Udah Diam Ajalah Kegilaan mereka Kegilaan mereka Orang-orang sudah kenal Tuhan Para awliya Kegilaannya apa Tarkul adat Mereka Setelah meninggalkan Adat Meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Tobaat manusia Dan juga Kejolok-kejolok jiwa Mereka Sudah Sudah Nggak ada urusan lagi Sudah Terkendali Rasa sedih Rasa gembira Rasa gunda Rasa marah Rasa kesalah Rasa kecewa Semua sudah Terkendali semuanya Itu mereka Jadi Karena mereka sudah Orang yang sudah Di luar kebiasaan Ya karena mereka Sudah luar biasa Anda pengen jadi Orang luar biasa Nggak? Pengen jadi Orang luar biasa Nggak? Nggak bakal bisa Kalau Anda tetap Dalam kebiasaan Kebiasaan Anda Biasa makan Biasa makan? Nggak sih? Ya itu Biasa tidur? Ya itulah Biasa marah? Ya itulah Bagaimana Anda Bisa luar biasa? Anda masih dalam Kebiasaan Kebiasaan Anda Itu adalah Soalnya Al-Hawaiya Wata'ami An-Nishahwat Dia sudah Membutan Dari syahwat Nafsu Birahi Serakah Dan sebagainya Maladzat Dan kelezat Dan kelezat Sudah Nggak ada urusan La'annahum jununun Kajununil majanin Tetapi Kegilan mereka itu Tidak seperti Gilanya orang gila Ya beda Ya Al-Hawaiya Zahabat Mokuluhum Yang sudah hilang Kesadarannya Yang gila mereka Maka mereka sudah Tidak biasa Dengan orang biasa Sudah berbeda Sudah berbeda Ya gaulnya Yang penting Tau aja gaul Ya Orang kalau sudah Sudah tidur Kebiasaan Itu kan biasanya Sudah seperti orang gila Al-Hawaiya Kalau bahasa lokanya Sekarapnya dewek Nggak diatur Iya Nggak bisa diatur Sudah Semau-mau dia aja Keliatannya gitu Padahal kan Semuanya Allah Semuanya itu Selamat menikmati